Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Time Pemirsa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa 13 anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan secara maraton selama 12 jam sejak Senin malam hingga Selasa Dinihari. Pemeriksaan terhadap 13 anggota DPRD ini diduga sebagai saksi atas kasus korupsi penesahan perda penyertaan modal perusahaan daerah air minum PDAM Kota Banjarmasin. Dengan menerjunkan sebanyak 7 petugas penyidik KPK memeriksa 1 persatu 13 anggota DPRD tersebut di Mapolda, Kalimantan Selatan. Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yakni Ketua DPRD Banjarmasin dan Direktur Utama PDAM Kota Banjarmasin. Diduga kuat, KPK masih mencurigai ada sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin yang ikut terlibat dalam kasus suap pengesahan perda dan rencananya, KPK juga akan memeriksa anggota DPRD lainnya. Sopi, bahwa kegiatan seperti ini nanti akan diberikan statementnya sama jurubicara KPK. Jadi teman-teman harap bersabar, nanti akan ada statement dari Mas Fabrik. Akan ada lanjutin, Bang? Insya Allah. Ada. Besok ada gimana, Bang? Nama Bang, saya, Bang.